Bagaimana analisa bank dilakukan? Kita lihat dari beberapa parameter, yaitulah total aset, modal inti, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan efisiensi. Dan Anda juga bisa baca secara lengkap di majalah Infobank edisi Agustus 2022. Karena saya tidak bisa membuat ini secara mandiri dan akan sangat panjang, maka saya menggunakan data dari majalah Infobank edisi Agustus 2022. Permodalan yang pertama. Permodalan yang dilihat adalah Capital Adequacy Ratio atau kecukupan modal. Dan pertumbuhan modal intinya. Jadi dari dua ini disebut sebagai aspek permodalan. Sedangkan selanjutnya adalah kualitas aset bagiannya adalah non-performing loan. NPL itu adalah yang kredit macet. Dan pertumbuhan kredit. Yang macet dilihat pertumbuhan kredit yang diberikan juga dibaca. Karena apa? Pertumbuhan kredit yang tinggi akan membuat NPL-nya turun. Walaupun NPL-nya ada. Tapi NPL meningkat bisa juga disebabkan karena pertumbuhan kredit yang diberikan turun. Akan seperti itu. Nah, rentabilitas adalah Return on Average Asset dan Return on Average Equity. Jadi ROAA dan ROAE. Nah, kalau kita mengenal Return on Asset berarti kan kita tahu nilainya dibandingkan atas aset. Nilainya dibandingkan dengan ekuitas. Dan juga pertumbuhan laba tahun berjalan. Jadi boleh sama seperti kita melihat EPS growth seperti itu. Nah, likuiditas. Likuiditas ada tiga. Yaitu loan to deposit ratio. Jadi LDR. Dibandingkan antara pinjaman dengan yang didepositkan dari pihak ketiga. Lalu lihat daripada dana pihak ketiga pertumbuhan seperti apa. Dan juga dana murah. Dana murah itu misalnya adalah Rekning Giro. Itu disebut sebagai dana murah. Karena memberikan suatu bunga. Bunga bagi kita adalah hutang bagi bank kepada kita. Itu juga dilihat. Semakin tinggi dana murahnya berarti mengindikasikan bank itu semakin dipercaya oleh publik. Efisiensi, beban operasional dan NIM. Net Interest Margin. Jadi jarak antara lending dan borrowing. Dan bagaimana bisa melakukan yang namanya beban operasional yang efisien. Kalau beban operasionalnya tinggi dengan cepat pertumbuhannya maka akan juga menggerus pendapatan. Eh, menggerus laba rugi kan begitu ya. Seperti itu. Nah, dari semua itu pada bank TBK maka 10 besar kriteria sangat bagus pada 2021 dan 2020. Dengan mengambil seluruh parameter itu adalah jeng-jeng-jeng. Ya, pertama adalah Bank Wuri Saudara Indonesia tuh kan. Betul kan? Pasti gak ngira tau. Nah, 10 kinerja bank. Ini juga diambil dari Infobank. Jadi, tapi untuk kriteria yang 2 tahun 2021-2020nya sama-sama sangat bagus berdasarkan Infobank. Jadi kalau yang salah satunya hanya bagus, saya tidak ambil. Jadi harus sangat bagus dengan sangat bagus. Dari seluruh parameter tadi menghasilkan Bank Wuri, Mandiri, BJB, OCBC, BTPN, Mestika, BCA, Mega, Bank Syariah Indonesia, dan bisnis. Jadi bank bisnis. Mungkin ada beberapa nama yang orang bingung. Ya, kalau orang Medan pasti Bank Mestika sudah tau gitu ya. Karena ini datangnya dari sana. Nah, kalau misalnya yang lain masih gak tau, BJB ya. Itu berarti bank dari daerah Jawa Barat seperti itu. Nah, dari 10 bank itu, yang kita coba lihat. Satu, kita lihat kinerja oke. Tapi yang menarik juga harus kita perhatikan. Manakah yang memiliki range terjauh dari titik tertingginya? Kenapa? Semakin kinerjanya disebut sangat bagus, tapi harganya terdiskon, mungkin dianggap sebagai undervalue. Yang kedua, yang namanya bagus harganya naik. Ya, wajar namanya bagus kan begitu ya. Mau beli jam tangan bagus harganya terlalu murah, jangan-jangan barang palsu kan begitu. Nah, jadi kita selalu mengambil dari dua sudut pandang dalam kita menganalisa. Nah, kita akan langsung. SDRA, Bank Huri Saudara ya. Ini dari titik tertinggi yang ada pernah di bulan apa itu. Sepertinya around May ya, 2020. Titik tertingginya sampai dengan kondisi terakhir pada video ini. Itu ada pada level 54% koreksi. Ya, berarti terkoreksi 50% dari titik tertinggi. Sedangkan pada Bank Mandiri, Bank Mandiri pada saat video ini dibuat menjelang September, aksir September 2022, Bank Mandiri justru mencatatkan nilai tertinggi baru. Jadi artinya, ya selalu kita bilang, expensive is good. Sesuatu yang bagus ya mahal. Kalau kamu misalnya mau dapet yang murah ya jelek, atau yang bagus ya mahal gitu ya. Ya, you throw peanut, you get monkey to get when you throw peanut. Kan begitu ya. Ya, jadi kita pasti akan bisa melihat dengan sudut pandang itu juga. Nah, selanjutnya adalah Bank Jabar. Bank Jabar juga terkoreksi 60% dan titik tertinggi Bank Jabar di tahun 2016. Nah, OCBC itu dari 2017 sempat mencapai hire-nya dan saat ini terkoreksi 43% dari titik tertinggi. Dan BTPS, Bank BTPN Syariah dari tertinggi 2020 dan terendahnya, bukan terendah, tapi pada kinerja saat ini, nggak kelihatan. Saya juga bingung. Tapi ini kayaknya around sekitar 40-50% ya gitu ya. Lalu untuk BBMD, Bank Mestika Dharma dari titik tertinggi yang ada di Januari 2020 pada saat ini berada pada koreksi 28%. Lalu Bank Sentral Asia memiliki pola yang mirip dengan Bank Mandiri. Namun kalau saya perhatikan dari pattern-nya untuk candle bila ditutup pada tahun, pada bulan September 2022, candle ini memiliki formasi yang memungkinkan BCA untuk melemah dalam jangka pendek. Nggak bisa jangka pendek karena ini adalah chart monthly ya gitu ya. Lalu Bank Mega, Bank Mega terkoreksi sekitar around 30% dari tahun 2021. Namun perhatikan dengan sangat bahwa selain Anda melihat saham yang terkoreksi dan akhirnya kinerjanya bagus Anda mau beli, perhatikan juga mengenai likuiditas dalam setiap perputaran saham-saham tersebut. Dan selanjutnya adalah Bank Syariah Indonesia dengan kode BRIS terkoreksi 60% sejak 2021. Dan bisnis internasional, ini juga salah satu yang baru karena baru ada dari tahun 2020, baru terkoreksi 48-46% sejak bulan Juni, Juli, Agustus 2021. Jadi ini semua adalah hasil rekap dan juga analisa membandingkan harga dengan kinerja yang tadi secara sebaran menganalisa kinerjanya sudah kita sebutkan dan kita sudah fokuskan kepada seluruh saham yang ada pada kategori subsektor banks pada sektor financial. Semoga selalu bermanfaat video kali ini dan bila Anda merasa bermanfaat bisa bagikan pada orang lain dan kalau Anda mau coba untuk belajar lebih jauh bisa dengan baca buku-buku saya. Ada tiga buku yang tadi saya informasikan. Yang pertama adalah investasi saham ala fundamentalis dunia, investasi saham sektoral, formulasi mencari saham terbaik dengan cara sektoral, selanjutnya adalah yuk belajar nambung saham dan kalau misalnya Anda juga ingin mengikuti kelas bisa hubungi tim di 0852-888-26187 dengan coba untuk mengikuti fundamental camp sebagai salah satu kelas yang fokus dengan melihat laporan keuangan dan memvaluasi harga-harga saham yang ada di Indonesia dan strategi ini juga bisa digunakan untuk saham di luar negeri. Semoga seluruh bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia dari saya Ryan Filbert. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga kripto karansi atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852-882-6187. Sekali lagi, 0852-882-6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!